Pemirsa PT PP Energi Persero TBK melakukan kesepakatan penduluan dengan pemerintah provinsi NTT dalam kerjasama proyek biomasa. Kerjasama ini merupakan komitmen PT PP Energi mengembangkan energi terbarukan ramah lingkungan dan dipusatkan di sejumlah wilayah di NTT. Kerjasama biomasa disepakati di Rut PP Energi Aryo Setiawan bersama di Rut PT Flo Bamor dengan disaksikan Wakil Gubernur NTT Yosep Naisoy. Kerjasama ini meliputi pengembangan energi terbarukan, diawali dengan pembangunan pembangkit energi biogas di Kecamatan Pono, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selain upaya pengembangan energi, PT PP Energi juga memperluas portofolio bisnis di Indonesia Timur. Di Rut PT PP Energi, Aryo Setiawan menegaskan perlu dipastikan dukungan penuh dari semua pihak dalam merancangan kerja proyek ini. Diharapkan proyek pengembangan ini menjadi pilot proyek pengembangan energi terbarukan di NTT. Kemudian nanti di desa-desa kita akan memanfaatkan bundes, supaya masyarakat bisa dari PP Energi dan PP Pro Bamoran bisa memanfaatkan dua bundes. Sehingga masyarakat rakyat itu, selain mereka dapat teknis ini, ekonomi mereka juga bisa ikut bermainan, ikut merawat, ikut membesarkan biogas. Kita kumpulkan, kita jadikan suatu full FS, visibilitas tadi, dan setelah itu kita langsung akan konstruksinya. Tapi sebenarnya semua sudah ada, karena PRnya sudah ada, semua ada, ini tinggal mendukung jadi satu saja. Saya rasa ini bisa lebih cepat, karena semuanya satu di sini, semua membahas bareng-bareng, kemudian kita, PP Energi sendiri sudah fokus pada pengembangan risiko dengan Renewable Energi. Pengembangan biogas juga akan dikembangkan melalui beberapa proyek energi terbarukan di beberapa wilayah daratan Pulau Flores dan Sumba. Kerjasama ini akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja.